Presiden Serius Bangun Kilang Minyak dan Hilirisasi Investasi Sektor Migas Istana Negara memastikan keseriusan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi untuk membenahi permasalahan defisit neraca perdagangan yang masih membayani perekonomian Indonesia Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pembangunan kilang minyak di dalam negeri Hal tersebut diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwi Payana pada diskusi sinergi komunikasi sektor ESDM di Yogyakarta disampaikan Ari Pembangunan kilang minyak akan menekan tingginya impor bahan bakar minyak BBM dan bahan baku petrokimia Bahkan, keberhasilan program tersebut menjadi indikator utama kinerja pada Kabinet Indonesia Maju Key Performance Index Menteri ESDM dan Menteri BUMN adalah keberhasilan mewujudkan pembangunan dan upgrade kapasitas kilang Jelas Ari Sejalan dengan program pembangunan kilang, Jokowi juga terus mendorong program hilirisasi minyak dan gas bumi, migas sehingga memberikan nilai tambah bagi industri turunannya Kita nanti bisa bicara banyak dengan pembunyai industri pengelolaan karena tidak perlu impor bahan baku petrokimia Tegas Ari Ari menekankan Pemerintah akan memperkuat kembali program sektor lulu maupun hilir migas Yang dilakukan Presiden saat ini mendorong sektor ESDM untuk membuka diri melalui investasi Ungkapnya Menangkap peluang hilirisasi industri sektor migas guna peningkatan nilai tambah sumber daya alam Jawa tengah dengan daya saingnya dalam tenaga kerja, upah yang murah, dan sumber daya alam yang ada khususnya pada sektor minyak dan gas bumi merupakan sebuah potensi investasi yang besar Hilirisasi investasi merupakan salah satu jawaban dalam menangkap peluang investasi yang ada Bahkan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hilirisasi adalah gerbang emas untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 Hilirisasi investasi akan memberikan multiplayer efek yang luas Baik itu penerimaan negara melalui ekspornya maupun penyerapan tenaga kerja yang bertambah Untuk itu Kementerian Investasi BKPM bekerjasama dengan KSO Sukovindo Indepamitas telah melaksanakan rapat koordinasi daerah Dalam rangka penyusunan peta jalan roadmap hilirisasi investasi strategis di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 30 Agustus tahun 2022 di Hotel Gumaya Semarang Beberapa arahan maupun masukan telah disampaikan oleh pimpinan rapat dan para narasumber SKPD Teknis Provinsi Jawa Tengah, Kadin, Hidmi Provinsi Jawa Tengah, Pertamina termasuk kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah yang menyampaikan pentingnya hilirisasi investasi strategis Dengan adanya potensi ulu kilang minyak di Cepu dan Cilacap yang cukup besar dan berdirinya kawasan industri terpadu batang Menjadikan industri turunan produksi migas sebagai peluang investasi yang patut diperhitungkan mengingat adanya nilai tambah produk komoditas serta penekanan impor melalui industri substitusi impor Diharapkan dengan adanya petajalan hilirisasi investasi strategis ini akan mampu memberikan landasan arah kebijakan dan menjadi referensi bagi pemerintah dan dunia usaha dalam rangka hilirisasi investasi guna pencapaian target pertumbuhan dan pembangunan Jawa Tengah